What's up basketball fans, welcome back to Time Out Mereka main kembali memenangkan 3 pertandingan di seri tersebut Apalagi pertandingan terakhir, sesuai prediksi gue mereka kemarin mengalahkan Pacific Caesar Surabaya Jadi sekarang setapak permainannya grafiknya meningkat banget dari pemain lokal juga seperti Pras lagi bermain bagus Tapi yang paling gila adalah Dom Will, Dominic Williams lagi on fire banget Dan sejak masuknya Corey Watts juga mereka permainannya lebih solid ya menurut gue Dan untuk Pacific Caesar sendiri kemarin sangat disayangkan banget setelah bermain bagus di 6 seri pertama Mereka kemarin akhirnya harus kalah 2 kali di seri Cirebon Tapi posisi mereka untuk masih masuk playoff sepertinya masih aman sih menurut gue Dan itu aja sih seri review pendek gue untuk seri ke 7 di Cirebon kemarin Guys gue memang sudah merangkum top list dari seri Cirebon Tapi gak terlalu banyak dunk menurut gue tapi ini udah cukup sih Dan top 5 nya juga masih bagus banget menurut gue Kalau begitu langsung aja guys kita check out all the top list dari Cirebon Baik sekali Wow Dijang oleh JT Salton Kitas yang dimiliki oleh setapak Jakarta yang membuat kemarin setapak Jakarta bisa mengulip Lita Jaya Wow Up and under 5 detik tersisa ini Dominic Williams Dom Masuk May Joni menyumbangkan 3 angka Dom Corey White Baik sekali kita lihat Bershon Griffin Cepat sekali ke depan Spin move Bershon Wow Kelly Purwanto Ada diurlohon disana Wow Right on time Mana Satria muda Dengan cepat mampu mengkoreksi kesalahan mereka Masuk Masuk Serangan balik cepat Gary Jacobs Gary Wow Sangat Ragil Win Bradford Aliup Wow Tajaya 66-49 17 koin gini Lita Jaya unggul Daniel Brown Kepada Joel Clark Wow Daniel Wenas Raspatir Ragil Pamungkas Aliup Amaluddin Mampu menstrip bolanya Abram Wenas Cepat sekali Abram Wenas Abram Wenas Abram Wenas Ah Baik sekali fake move nya 2 poin tambahan lagi David Nuban Kepada Rioni Rangmetan Rioni Wow Pura pedang dari JT Salta Serangan balik Kinon Palmore 2 poin target Baik sekali Farid JT Salta Wow Vidyan Dini Sebelum berhasil Layapnya Ciuman putih Wow JT Salta Masuk Luar biasa Luar biasa Kita lihat Rodi Treming Coba melakukan rebound Aibola dikena Dominic Bila pulang Kali kiri Jacobs Bukan perbukaan Coba mencari selah Farid White Lepas bolanya Ada Vincent Cosasi Wow 2 poin and 1 Cesar Pada Prastawa Rama Pada Cori White Wow Masih belum berhasil juga Wow Akrobatik dari Breson Griffin Tentara unggul atas pelita jaya Gwen Bradford The drop tidak masuk Tapi ada CJ Charles disana Masih belum berhasil Kinon Palmore gini Kinon Baik sekali Geraknya sangat baik Ya paling tidak bagaimana Dia juga harus membantu Menghentikan Jason Carter Selain top place Gue harang juga punya Bloopers Nah ini ada 2 pemain Yang kemarin gagal Melakukan dunk Yaitu Rally Pratama Dari NSA Jakarta Dan juga Rodri Fleming Dari Garuda Bandung Kalau itu kita Intep dulu ya Bloopers Di video review kali ini Gue ada segmen baru Yaitu Player of the Series Nah ini gue akan pilih Salah satu pemain import Dan juga satu pemain lokal Ini datangnya ide-nya Dari salah satu followers gue Di Instagram Yaitu Rinaldi Rizky Atau Gue agak bingung main Milihnya Karena Madder's Gips Juga main Mainnya jago banget Sempat 41 poin Loan Prita Jaya Dan dia average-nya Di seri Cirewan Ada 36,6 Tapi sayangnya Satya Wacana Hanya menang 1 kali Jadi gue main Lebih memilih Untuk Dominic Williams Yang menang 3 kali Bersama setapak Mengalahkan Satya Wacana Garuda Bandung Dan juga Pacific Sesa Surabaya Dia average-nya 26,3 poin per game Karena grafik permainannya Dom Lagi naik balik On fire 13 dari 26 Untuk 3 poinnya Yaitu 50% Jadi Untuk kali ini Import of the series Adalah Dominic Williams Untuk local players Gue akhirnya memilih Abraham Wenas Dari BSB Hang Tua Dia average-nya 12 poin per game Dan juga 2 steal per game Abraham Wenas ini Harusnya udah lock Jadi rookie of the year Kalau enggak sih Ini Tindak kriminal nih Kalau Abraham Wenas Nggak jadi rookie of the year Kali ini Dan Kalau begitu guys Itu aja untuk video hari ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk juga Comment apapun yang kalian mau Tentang seri ke-7 IBL Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe And thank you guys for watching And I'll see you guys next video